Selamat sore hari ini di Banyagara Jadi hari ini kita Kedatangan Sperpat lagi nih ada kiriman Cakram dari Hanjuk Jawa Timur Jadi kemarin setelah kita order Cakram Daytona Dari Jambi Kemudian kita juga lagi order Barang-barang lagi Contohnya kayak Ini cakram ada kiriman Dari Yusuf Radana Putra Kalau Di Instagram tuh namanya Yusuf Radana atau di Bukalapak Maupun di Shopee Yusuf Shopee ya Jadi ini juga gak sengaja Nemu link di Apa namanya Di Instagram ternyata Dia punya banyak banget Sperpat-sperpat jadul Nah karena kita Lagi butuh Part-part lagi buat ngebangun Terutama karena kemarin kita habis dapet Pelek merek turbo Lah ternyata Mas Yusuf ini Dia punya Gak bisa dia lepas Ternyata Dia punya juga Cakram turbo Dan untuk Suzuki Jadi Ini Kayaknya menarik Kita Pasangkan Cakram turbo Dengan Perak turbo yang udah kita dapet Jadi Ini hari ini kita unboxing Cakram turbo Ini ikut sobek Jadi Perak turbo Adalah salah satu Sperpat urusan Kakek-kakek yang cukup langka Kita tuh Baru Dapet turbo tuh Akhir-akhir ini Setelah kita main Pelek sekitar 10 tahunan Nah ini dia Jadi Ini menarik banget Cakram turbo Suzuki Dan ini kondisinya Second Merk dari Thailand ini Memang Tidak banyak ya Untuk Cakram Dan juga Pelek Kemarin tuh Kita kebetulan Dapet Pelek duluan tuh Yang ini Cuma Akhirnya kita cari-cari Biar matching Kita Akhirnya Dapet Pasangan Disbrake depan Ukuran 300 mili Dari turbo Thailand Jadi Ini salah satu Barang yang menarik Untuk kita kombinasikan Dengan Pelek-pelek Dari Suzuki Biar PNP Untuk kondisi sendiri Dia itu Second ya Jadi Bagian yang Kejepit kampas tuh Cenderung Lebih Mudah berkarat Cuma Bagian Tengahnya nih Dia materialnya Kayak Aluminium Tipe Bagus Jadi Dia tuh Cenderung Lebih enteng Dibandingkan Dengan Ini Kita Bisa compare Dengan Daytona Jadi Ini kita Yang Dapet Daytona Kemarin Kalau kita Bicara bobot Turbo Dan Daytona Itu Cenderung Lebih berat Daytona Karena Daytona Material Tengahnya Tuh Gak Tau Ini Besi Standless Atau Apa Seri Apa Tapi Yang Ini Turbo Dia Punya Material Kayak Aluminium Aluminium Alloy Dan Yang Menarik Ini PNP Untuk Suzuki Karena Kita Sudah Punya Pelek Turbo Yang Sudah PNP Untuk Suzuki Kita Coba Dan Asik Banget Karena Ini Adalah Turbo Suzuki Memang Kita Untuk Palang Model Lurus Begini Cenderung Kita Pilih Daytona Tapi Untuk Turbo Ini Kayaknya Lebih Menarik Palang Yang Miring Dikasih Cakram Model Awas Dari Thailand Juga Jadi Ini Menarik Banget Dengan Konsep Konsep Aplikasi Motor Jadul Merek Lawas Cakram Lawas Yang Bakal Kita Pasang Di Motor Motor Kita Selanjutnya Jadi Ini Turbo Seset Sudah Kita Repair Sudah Kita Dapet Ini Sudah Beberes Tinggal Nanti Kita Chat Tinggal Kita Repent Jadi Ini Bakal Jadi Sebuah Kombinasi Yang Menarik Cuman Memang Karena Kita Beli Second Tentunya Punya Banyak Resiko Terutama Untuk Kondisi Jadi Untuk Warna Ini Memang Lucu Kayak Warna Pink Kemudian Apple Nepel Dalam Dalam Masih Biru Bahannya Model Aluminium Aluminium Juga Jadi Ini Menarik Kemudian Secara Spesifikasi Turbo Untuk Suzuki Ini Itu Dia Cekung Cekung Sedikit Offset Suzuki Sekitar 8 Mill Jadi Dari Beberapa Cakram Cakram Yang Kita Survive Ada Di Pasaran Merek Turbo Itu Buat Yamaha Pun Juga Dia Cenderung Cekung Gak Tau Ya Kenapa Didescent Seperti Itu Nah Dilalah Alias Kebetulan Kebetulan Kita Juga Memang Cakram Suzuki Cekung Dan Akhirnya Kita Dapat Turbo Bagian Pejepit Kampas Ini Kayak Karat Langet Tapi Nanti Ini Bisa Kita Bersihkan Dan Karena Dia Second Itu Materialnya Mungkin Berbeda Dengan Cakram Cakram Yang Lain Jadi Dia Kalau Udah Gak Kepakai Gak Kerem Seperti Ini Dia Cenderung Seperti Lebih Mudah Untuk Berkarat Kalau Soal Tebel Dia Masih Oke Jadi Ini Masih Oke Masih Bisa Kepakai Cuma Ini Bagian Apple Memang Jelek Nanti Kita Bisa Bersih Lagi Kita Bikin Biru Lagi Kalau Warna Bagian Tengah Ini Cenderung Anodes Anodes Rodo Pink Aneh Dan Meraknya Masih Ada Jadi Ini Salah Satu Yang Menarik Perbedaannya Dengan Material Material Yang lain Daytona Dia Cenderung Lebih Keincelong Material Maternya Lebih Lebih Gak Tau Ya Lebih Solid Atau Gimana Stainless Kalau Yang Turbo Tuh Kayak Besi Besi Biasa Dan Dia Cenderung Bisa Karat Tapi Moke Di Luar Sanapun Malah Justru Ada Beberapa Yang Pake Besi Model Seperti Ini Dan Berkarat Jadi Kembali Kekalkulasi Pemberikan Masing Dan Juga Kebutuhan Karena Dia Lebih Ke Balap Dan Untuk Cenderung Pelak Pelang Lurus Kalau Yang Turbo Ini Kita Bakal Pake Di Pelak Turbo Suzuki Buat Kita Separ Separ Pake Di Perburuan Online Kali Ini Kita Dapat Cakram Turbo Yang Matching Dengan Pelak Turbo Oh Ya Soal Harga Cakram Ini Ada Di Angka Rp350.000 Dan Ini Dikirim Dari Kota Nanjok Jawa Timur Menuju Rumah Di Banjar Negara Secara Harga Masih Sangat Masuk Akal Karena Yusuf Radana Punya Barang Baru Juga Untuk Yamaha Sekitar Rp650.000 Atau Rp700.000 Jadi Ini Kita Dapat Barang Second Harga Setengah Meskipun Kondisinya Tidak Begitu Mulus Tapi Tidak Masalah So Thank you Ya Udah Ngikutin Video Hari Ini Jangan Lupa Like Comment Share Subscribe Sampai Jumpa Di Berburuan Selanjutnya